Pemirsa Kaporli, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Jenderal Gatotun Mantio hadir dalam apel Nusantara Bersatu. Selain kedua tokoh itu, hadir pula Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi M. Iryawan. Peserta apel sendiri terdiri dari pelajar dari tingkat SLTP hingga universitas, tokoh lintas agama, budayawan, pejabat publik, musisi, artis, dan lain sebagainya. Apel ini bertujuan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Panglima TNI berharap apel Nusantara Bersatu semakin memperkuat kebenekaan Indonesia. Yang tadi kita serahkan kepada adik-adik pelajar maupun mahasiswa. Kita dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Untuk itu kita memang perlu untuk memperhat dan mempertahankan NKRI dan persaudaraan kita. Ketiatan yang digagas oleh Bapak Panglima TNI, Bapak Gator ini, didukung oleh semua pihak termasuk oleh jajaran Tori. Karena kita sangat meyakini bahwa hanya dengan Bersatu kita bisa mempertahankan NKRI ini. Kami kegiatan ini saya kira dilaksanakan di semua jajaran seluruh Indonesia. Di jajaran TNI dan didukung oleh jajaran Tori. Itu mari bersama-sama kita berjuang, bersama-sama mengisi, bergandengan tangan, hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air yang dilaksanakan kita ini, bahkan kita menamakan tanah air kita adalah Ibu Pertiwi. Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis. Agar Ibu Pertiwi tersenyum. Dan kita bisa bahagia, bisa bersatu. Kita semuanya punya mimpi Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang paling besar. Bangsa yang paling mamur. Karena itu anugerah dari Tuhan.